Oke, kita coba bagaimana hasilnya Nah, Alhamdulillah Gampang sekali ya teman-teman Ternyata membuat titik-titik itu Gak sesulit yang Kita bayangkan Baik, hari ini kita akan belajar Cara membuat titik-titik Secara otomatis di Microsoft Word ya Nah, nanti hasilnya Biasanya teman-teman kan Kalau zaman dulu Itu membuat titik-titiknya itu Dengan cara manual Seperti ini ya, sampai selesai Oke, hari ini kita akan Belajar cara benarnya Atau cara cepatnya Untuk membuat titik-titik seperti ini Dengan rapi, lurus ya Seperti ini Oke, langsung saja Jadi disini karena ini Merupakan sebab Jadi pertama kita Blok dulu Poin yang bab 3 ini Kemudian kita ke Home Nah, kita menuju ke Numbering Nah, kita pilih yang AAA Ini kalau gak lurus Seperti ini Teman-teman cek Di bagian atas Di bagian penggaris ini ya Ruler Nah, kita pilih yang Nah, kita pilih yang ini Kotak ya Bukan yang segitiga Tapi yang kotak Diklik tahan Kemudian ditarik Supaya lurus dengan Atasnya Seperti ini Oke, kalau ini sudah rapi Baru kita lanjutkan ke Cara untuk membuat titik-titiknya Oke, pertama Teman-teman bisa Blok dulu Yang bagian ini Kemudian Di bagian ini juga Teman-teman klik kanan Kita pilih yang Paragraf Nah, seperti ini Kemudian muncul Kotak dialog Seperti ini Kita pilih yang Tab Nah Yang perlu diperhatikan Teman-teman Pertama Kita cek dulu Di atas ini Kita mau Titik-titiknya Sampai berapa Kalau seperti atasnya Itu berarti 14,5 cm Oke, disini Kita tulis 14,5 Tidak usah di-resetting Gak apa-apa Nah, kemudian Ini kita pilih yang Left Kemudian leadernya Kita pilih yang titik-titik Jadi yang nomor 2 Kalau sudah Kita pilih yang set Nah, langkah kedua Kita meletakkan Angkanya Itu di mana Nah, disini Saya meletakkan Di 15,5 Jadi disini Kita Ganti menjadi 15,5 Kemudian ini Kita pilih yang Right Jadi supaya Mepet kanan Kemudian Leadernya Kita pilih yang Nomor 1 Kalau sudah Kita set Nah, nanti akan muncul Dua disini 14,5 Dan juga 15,5 Nah, kalau sudah Baru kita Oke Nah, seperti ini ya Oke, seperti ini nanti Biasanya Di depannya itu Saya beri spasi Seperti ini Supaya Ada jidanya Gak langsung titik-titik Kita beri saja Spasi 2 1 2 Kemudian kita Pilih tab Yang ada di keyboard Keyboard itu Yang tapnya itu Atasnya caps lock Biasanya ada banyak Sekali pertanyaan Tapnya dimana ya Nah Di keyboard Itu ada Shift Ada caps lock Ada tap Nah, kita Ketik yang Bukan ketik ya Tekan Tekan yang tap Nah, nanti akan Otomatis Titik-titiknya Memanjang sampai 14,5 cm Oke, ini Kita spasi lagi Tap Kita spasi lagi 2x Tap 2x atau 1x Bebas ya Teman-teman Supaya sama saja Nah, seperti ini Kemudian bagaimana Untuk meletakkan Angkainya Seperti ini ya Seperti atas ini Kita letakkan disini Kemudian ini juga Kita tap Ini 10 Kemudian Tap lagi Kita kalah ini 11 Disini lagi Tap 15 Dan seterusnya Gini Oke, ternyata mudah sekali ya Teman-teman ya Nah Ternyata caranya mudah Tapi untuk Lebih Lancar lagi Coba kita ulangi Yang bawah ini ya Jadi Supaya teman-teman Ada Gambaran Kalau 2x Gimana Oh ya Mungkin ada Beberapa Yang Fullernya ini Gak muncul Nah, seperti ini Jadi gak tahu Ini berapa cm Gitu ya Kayak gak usah khawatir Jadi kan kita di home Kita pilih yang view Kemudian disini ada ruler Silahkan jenteng rulernya Maka nanti Garisnya akan muncul Seperti ini Gitu ya Oke Sekarang Seperti tadi caranya Kita block dulu Kemudian Di home Kita numbering dulu Yang A Seperti ini ya Seperti ini ya Seperti atasnya Kemudian Coba diingat Ini tadi kita klik yang kota Bukan yang segitiga ya Yang kota Nah, seperti ini Seperti ini Seperti yang lurus dengan atasnya Kalau sudah Kita block seperti ini Ini kita klik kanan Kita pilih yang paragraph Kemudian Kita pilih yang tab Tadi kita samakan Seperti atas ya 14,5 Ini kita pilih left Kemudian yang leadernya Kita pilih titik-titik Kemudian set Nah, nanti akan muncul 14,5 Disini Selanjutnya Ini Berapa Untuk angkanya 15,5 Kita pilih yang Right Kemudian Kita yang Nomor 1 Nah Kemudian set Nah, kalau sudah muncul 2 Disini Kita klik Oke Oke Kita coba Bagaimana hasilnya Nah Alhamdulillah Gampang sekali ya teman-teman Ternyata Membuat titik-titik itu Gak sesulit Yang Kita bayangkan Jadi ini 15 Ini 16 Kemudian Ini 17 Ini 18 Oke Seperti itu Teman-teman Dan bisa dilakukan Sampai Bawah Ini ya Seperti ini Oke Teman-teman Kalau sudah Jangan lupa Silahkan Kunjungi Youtube Anak Valera Disini ada Banyak sekali Tutorial Yang mungkin Bisa membantu Teman-teman Salah satunya Bagaimana Cara cepat Membuat PowerPoint Sebelum Menjadi Gitu ya Dan banyak sekali Tutorial lainnya Jangan lupa Teman-teman Silahkan Subscribe dulu ya Yang belum subscribe Terus kalau ada Kesulitan Silahkan isi Kolom komentar ya Nanti Bisa saya jawab Dan kita bisa Berinteraksi di kolom komentar Mungkin itu Terima kasih banyak Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat